BNPT yang jelas ingin negara ini aman dan kondusif dan pemerintah hadir dalam mengontrol rumah ibadah ini bukti sebagai kebedulian negara, bukti kehadiran negara di masyarakat supaya masyarakat merasa ada kehadiran negara, supaya tidak ada provokasi-provokasi di lingkungan masyarakat khususnya di tempat ibadah. Ini kan juga perlu rasa aman di masyarakat, jangan sampai di masyarakat ada ujaran kebencian, ujatan, jajimak, ya apalagi ketika dilakukan tempat ibadah kan tidak etis. Ya kami dulu salah satu tempat yang menjadikan paparan kelompok radikal, salah satu itu tempat ibadah. Kebetulan di Indonesia mayoritas ini agamanya Islam. Kami masih banyak mendapatkan laporan dari masyarakat yang saat ini itu ada statement-statement yang sifatnya provokasi ujaran kebencian. Bahkan mohon maaf, di tempat-tempat ibadah itu disampaikan bahwa ada tokoh agama yang memprovokasi masyarakat ujaran-ujaran yang sifatnya kebencian terhadap Pancasila, terhadap NKRI, bahkan yang dianggap negara itu akut, ini ada di masyarakat. Itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak. Tiap lima waktu mengkritik pemerintah di situ, padahal itu punya Pertamina. Karena BUMN ini kan juga sudah disusupi, kemarin kan sudah terbukti kereta api itu kan. Di telkom kita sudah disusupi, telkom kemudian di Pertamina. Penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk menyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under control pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausia, memberikan korbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah. Mengontrol isi di bawah konten, supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan, pimpinan, bahkan menghujat pemerintah. Majlis Ulama Indonesia menyesalkan adanya usulan dan gagasan yang disampaikan oleh Bepala BNPT agar rumah-rumah ibadah yang ada, apakah itu milik rumah Islam, itu harus dikontrol oleh pemerintah. Bahwa ketika ditanya kekenaan dengan bagaimana masjid ini biar lebih sertif dan tidak melakukan kritik bahkan mungkin radikalisme, nah kalau saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa dan tidak boleh untuk mengontrol rumah ibadah. Kalau bicara kontrol saya pikir siapapun tidak susu, kami menentang keras. Sampai negara yang bukan kewenangannya di bidang keagamaan menentukan kebenaran agama itu kewenangan negara, itu tidak bisa disamakan dengan Malaysia, dengan Gunai, dengan Arab Saudi, tidak bisa disamakan. Karena agama nilai-nilai itu yang mengontrol pemerintah, jangan dibalik. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri tidak tahu gunanya MUI itu apa. Neri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fakwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak keaudit. Halo para elit MUI, Jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antarumat atau antaraliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatikan sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda ini bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Ya itu seperti Anda memandang, selain Islam itu kafir, ini lembaga apa ini MUI ini nama-nama saya lihat. Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masak. MUI itu cuma sebatas orang, masak. Ini semua muslim, mayoritas ini, yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Ketse Indonesia, termasuk saya, ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus, bubarkan MUI. Dibubarkan MUI, cukup ada Departemen Agam. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Saya minta kepada Ustaz-Ustaz seperti Abdul Somad, Anda kalau memang betul-betul menjadi Ustaz, ajarkan kesedukan kepada umat, jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal, karena Islam ini akan terpuruk, karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Mohon hentikan itu, kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Jangan berteman kecuali mu'min. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau mengejak orang makan itu orang yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi, itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar, dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek gitu. Walaupun dia menggandeng, maka Tuhan bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, Latu sohib, Ojo, jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim, karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah, seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jari ya, mengalir terus. Sampai hari kiamat. Setiap berbunyi, teng, teng, habis diberlangkung oleh kata, teng, kelompang, teng, kelompang, teng, kelompang, teng, kelompang. Rasakanlah itu. Rasakan. Abdus Samad dan dari MUI juga, memandang ini bukan penistahan agama. Bersinggung, apakah perlu saya minta maaf? Udah nanti, ya. Nah, ajaran saya. Ustaz Abdus Samad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporkanin, roh boleh! Kita ngomong begitu sah-sah saja. Nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus Allah Tuhan, bidangnya siapa? Aku berhubungan besok di seluruh wilayah Indonesia, angkat tangan. Ke kanan di salib itu ada jin kapir. Ke kanan di salib itu ada jin kapir. Ke kanan di salib itu ada jin kapir. Haleluya. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Capan, itu yang jumlah. Capan, itu yang jumlah. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Apakah pencerama-pencerama seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu, mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk sorga? Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak. Pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah pencerama-pencerama itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah bahwa mereka bisa masuk sorga? Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja di Segel, bak tempat maksiat. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah di Segel. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musholah yang tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdua saja memperlukan izin. Membangun rumah ibadah, meminta izin, pasti dipersulit. Sesulit-sulitnya. BNPT yang jelas ingin negara ini aman dan kondusif dan pemerintah hadir dalam mengontrol rumah ibadah ini bukti sebagai kepedulian negara, bukti kehadiran negara di masyarakat, supaya masyarakat merasa ada kehadiran negara, supaya tidak ada provokasi-provokasi di lingkungan masyarakat, khususnya di tempat ibadah. Kalau saya melihatnya positif ya, jangan dilihat kontrol itu kita seperti zaman Orde Baru ya, harus ikuti kata pemerintah. Dikontrol dalam artian begini, ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap tempat ibadah, jadi bukti kehadiran negara terhadap masyarakatnya, jadi dikontrol dalam artian harus sering diadakan pembinaan atau kajian-kajian tentang kebangsaan, jadi bukan dikontrol, harus mengikuti apa menjadi keinginan pemerintah, tidak. Ini yang mungkin masyarakat banyak yang salah paham terkait persoalan ini. Tempat ibadah kok harus dikontrol, bukan dikontrol dalam hal ditongkrongin, terus kalau tidak sesuai dengan pemerintah nanti akan ada hal yang sebuah sanksi atau jemaat, tidak, Pak. Jadi saya melihat bahkan justru ini ada sebuah kepedulian dan kehadiran negara kepada masyarakat, karena ini kan tidak asal saya rasa, ini juga telah mengadakan penelitian, studi banding terhadap negara-negara, terhadap potensi konflik, apalagi saat ini kan negara kita sedang menjelang hajat besar, pesta demokrasi, pesta kan identik dengan hal-hal suka cita, bagaimana kita memilih pemimpin untuk masa depan Indonesia. Ini kan juga perlu rasa aman di masyarakat, jangan sampai di masyarakat ada ujatan kebencian, ujatan jajimaki, apalagi ketika dilakukan tempat ibadah kan tidak etis. Saya mengusulkan, mengusulkan TNPT kan juga punya unsur, ada namanya FKPT yang sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia, di tiap provinsi ini kan masing-masing ada bidang ya, ada bidang FKPT, bidang berkuda dan pendidikan, ada bidang agama, ada bidang penelitian, ada bidang media, ini semua juga diaktifkan, bahkan juga menyentuh ke tempat-tempat ibadah, bukan hanya ini saja, termasuk ke pemudaan tadi, keormasan, supaya masyarakat sampai ke tingkat bawah itu merasakan kehadiran negara gitu mbak. Ada undang-undang nanti juga bisa disampaikan lewat sini, jadi bukan hanya mengikuti satu arah seperti zaman dulu ketika Panjasilam menjadi sebuah asas tunggal di zaman Orde Baru, saya rasa ini banyak masyarakat yang salah paham, sehingga kelihatannya ini pemerintah keotoriter. Maksud BNPT itu bagaimana ini dimanimalisir, persoalan-persoalan ini supaya tempat ibadah ini identik dengan hal-hal yang mencerahkan, yang menyejukkan, bagaimana kita berharap dengan adanya kepedulian dan kehadiran negara dalam forum-forum masyarakat termasuk ke tempat ibadah, itu akan lebih menyejukkan begitu mbak. Saya rasa juga demi kondisitivitas, ini bukan hanya sekarang, sebenarnya mungkin sudah direncanakan, di awal hari itu kan perlu harus hadap penelitian, ada sebut dibanding, dan saya rasa ini sangat tepat, bahkan tadi saya mengusulkan bukan hanya tempat ibadah ya, jadi kita berharap negara hadir dalam ruang-ruang kecil di masyarakat bawah, bahkan sampai, kalau perlu, sampai lurah gitu kan, juga ketika ada kegiatan kegiatan kebudayaan, kegiatan keagamaan, juga hadir di masyarakat, yang juga menyampaikan pesan-pesan ya, tentang kebangsaan, tentang kebindikaan, ya supaya kita paling tidak, di ruang kecil di masyarakat, walaupun latar belakangnya berbeda, kita bisa hidup rukun aman dan damai, bukan hanya tempat ibadah sebenarnya, bahkan di ruang-ruang terkecil, ada kehadiran negara, supaya ketika persoalan-persoalan kecil, nanti bisa usulan-usulan bisa sampai ke atas, jadi tidak menjualan kompleks juga di masyarakat, kami semuanya para mantan yang pernah, yang pernah terpapar, yang disebut sebagai masyarakat pernah menjadi radikal, ya kami dulu salah satu tempat, yang menjadikan paparan kelompok radikal, salah satu tempat ibadah, yang berkembang di sana, dan kebetulan di Indonesia, mayoritas ini agamanya Islam, jadi ketika ada aturan-aturan yang cenderung, misalnya tempat ibadah, Islam seolah-olah ditunjuk, jangan-jangan pemerintah menganggap, Islam itu radikal, tapi tidak, dan yang penting bahkan saya juga pengen mengusulkan, bahkan hari ini, termasuk karitan lokal kita, kebudayaan kita, juga mulai digerus oleh kelompok-kelompok, yang juga mengatasnamakan agama, alasannya ini jauh dari agama, dianggap ini menyalahi peraturan, bahkan tidak sedikit yang sampai, mengharamkan hal-hal yang masing sifatnya masih terjadi perbedaan pendapat, ini kan akhirnya juga menjadi konflik di masyarakat, ya mengontrol dalam artian, jangan sampai, apa yang disampaikan di rumah ibadah itu, mengandung tadi beberapa unsur-unsur tadi, hujatan kebencian, hujatan cacimaki, saya rasa ketika, rumah ibadah apapun, bukan hanya Islam ya, yang lain juga ketika, yang disampaikan sesuai dengan kitab suci, saya rasa ini akan menyejukkan, masalahnya tadi, ada oknum-oknum yang mencoba menyusupkan, yang sifatnya negatif tadi, termasuk kadang-kadang berita hoax juga dimasukkan, ada ceramah, uang ini salah, ini meraka, ini akhirnya, orang kakak, ini kok jadi seperti ini misalnya, hal-hal seperti ini menurut saya, harus difasilitasi, dan dengan kehadiran negara, dengan kontrol dari negara, persoalan-persoalan seperti ini bisa dimanisir, jangan sampai berkembang menjadi persoalan besar di masyarakat, karena hari ini, jujur di masyarakat, di bawah ini, banyak yang terprovokasi, bahkan cenderung menerima berita-berita yang belum jelas, sumbernya langsung di-share, bahkan tadi disampaikan juga di tempat ibadah, kita berharap hal-hal tersebut, bisa dimilih marise, jadi jangan sampai, kami masih banyak mendapatkan laporan dari masyarakat, yang saat ini, itu ada statement-statement yang sifatnya provokasi ujaran kebencian, bahkan mohon maaf, di tempat-tempat ibadah itu disampaikan bahwa, ujaran yang sifatnya kebencian terhadap Pancasila, terhadap NKRI, bahkan yang dianggap negara itu, ini ada di masyarakat, makanya kami berharap, ini bukan hanya tempat ibadah yang diperhatikan oleh pemerintah, juga masyarakat lain, di forum-forum terkecil di masyarakat ini, marilah kita beragama, karena saya yakin, kalau ketika orang menjalankan agama masing-masing, bahwa semua agama, bagaimana kita membuat menjadi baik, agama itu, bagaimana seorang yang melakukan ibadah menjadi baik, nah ini juga menurut saya, sebagai salah satu alasan, kenapa BNPT juga merekomendasikan, agar pemerintah lebih peduli kepada masyarakat, termasuk harus hadir di tempat-tempat ibadah, untuk mengedukasi masyarakat, jadi bukan untuk mengontrol, supaya harus usia pemerintah, mengedukasi masyarakat, jangan sampai terprovokasi terhadap isu-isu yang belum jelas, jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Lyok, sebelum kita membahas tentang penutupan atau penyegaran gereja, terima kasih banyak, buat kalian yang suka like dan subscribe di channel Jonas Lyok, menurut kalian kenapa, ada keinginan untuk menutup, dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat gereja, apa alasannya, apakah pencerama-pencerama seperti Abdul Somad, menjadikan rujukan umat mayoritas, untuk melarang umat minoritas untuk beribadah, dan melarang untuk mendirikan rumah ibadah, seperti gereja, apakah dengan begitu, mereka bisa dapat tiket untuk masuk syurga, tuliskan pendapatmu, baru-baru ini terjadi penyegilan gereja, publik pun langsung bersuara lantang, cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat, diketahui bahwa gereja tersebut disegel, dan tidak boleh digunakan lantaran tidak memiliki surat izin, dari RT dan RW setempat, menurut publik, Presiden Sudokowi sudah menyampaikan, jika hak beribadah umat beragama, dilindungi oleh konstitusi, jadi jangan sampai, konstitusi kalah dengan Pak RT dan Pak RW, lebih lanjut publik mengatakan, bahwa kebiadaban, penyegilan rumah ibadah, ini harus diindikan sekarang juga, karena sudah melanggar konstitusi, jangan pakai alasan izin, untuk menghalangi ibadah umat non muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen, kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah disegel, kepala daerah seharusnya, menenggakkan konstitusi, dan menjamin kebebasan beribadah bagi warganya, eh malah ada, pemimpin daerah, yang melakukan penolakan terhadap gereja, ini berkentangan dengan konstitusi, dan melukai semangat keberagaman, dalam kehidupan bersama di negeri yang beragam ini, dahal jelas, dalam SKB 2 Menteri Bab 1 Pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa, di rumah atau di luko, tidak perlu meminta izin, pembubaran selalu menggunakan alasan izin, saya pikir tidak usah lah, menggunakan alasan izin, karena ada puluhan ribu musola di Jawa Barat, dibangun tanpa menggunakan izin, bagaimana di seluruh Indonesia, mungkin ada ratusan ribu, hingga jutaan masjid di Indonesia, tidak memiliki izin, jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas, dan umat mayoritas, seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola yang tidak mempunyai izin, umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin, ini berbanding terbalik dengan umat minoritas, mau berdoa saja memerlukan izin, membangun rumah ibadah, meminta izin, pasti dipersulit, sesulit-sulitnya, dipulah dalam SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, di sana disebutkan, bahwa rumah-rumah doa seperti rumah atau ruko, tidak perlu meminta izin, jadi jika umat minoritas seperti orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, tidak perlu meminta izin, pada pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri TBL, nomor 9 dan 8 tahun 2006, mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi di sini, pemerintah harusnya membantu dan memfasilitasi dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama dan sudah saatnya untuk dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Para pembuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah pencerama-pencerama itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah bahwa mereka bisa masuk surga? Menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya dan kenapa ini semua terjadi? Apakah pencerama-pencerama seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang warga yang menyegel gereja. Apa pendapatmu? Dan tuliskan pendapatmu kenapa banyak sekali warga yang senang sekali melakukan penyegelan atau pelarangan terhadap gereja. Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman-teman anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan menunjukkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.